selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati Karena hakikatnya Alam itu rata-rata mangkul Saya beri sekian contoh Semuanya Misalnya dulu Madinah itu Yastrib Kenapa? Yastrib Karena ketika orang Ansar merelakan Semua hertanya untuk Nabi Saya berkali-kali berita Tanding Nabi ini Datang ke Yastrib Ini migrasinya Angkatannya hampir 500 sohabat beserta keluarga Terus Nabi itu kesulitan Karena sohabat si A Memberi si B Pokoknya kesulitan ngelola Karena kesulitan ngelola Terus orang-orang Yastrib bilang Ya Rasulullah Sudah engkau tidak perlu pamit Per personal-personal Misalnya Nabi mau titip Yang Abu Bakar Yang Umar Kan kesulitan Karena Nabi harus mikir Yang punya tanah siapa harus pamit kepada Karena semuanya pendatang Karena Nabi kesulitan itu Terus orang-orang Yastrib Bilang Ya Rasulullah Hadihi Madinatuhka Taf'alu Fihah Matasa Sudah Ya Rasulullah Ini kotamu Kita semua Tidak ikut punya Yastrib Semua ini milikmu Maka terserah engkau Semenjak itu Nabi terus longgar Karena Diekrorkan miliknya Semenjak itu Terus Nabi Memaklumatkan secara umum Siapa saja Boleh menempati di Medinah Sesuai kadar hajat masing Nah semuanya itu Daerani Maginatuh Rasulullah Sallallahu Jadi hampir semua Kota itu Pasti Apa tadi Mangkul Sehingga Ketika kitab Taurat Injil Menamakan itu Tidak persis Itu tidak masalah Misalnya Karena Dibaca Maka Tapi Koran juga Dikatakan kitab Wal kitab Bilmubin Karena Bentuknya Mushaf itu Maktub Ada yang ditulis Artinya Melibatkan kitab Tulis Maka Kita Sebagian Disebut lagi Koran itu Namanya apa Mushaf Karena Mushaf itu Dari kata Sohifa Ada lampiran Melibatkan Kertas Maka disebut Yadzlu Suhufam Mutohar Paham ya Makanya Suhufi Ibrahimah Jadi Melihat itu Melibatkan Lampiran Sohifa Disebut Mushaf Melihat itu Dibaca Disebut Koran Melihat itu Melibatkan Tulisan Disebut Kitab Melihat Konsepnya Adalah Al-Farik Benal-Hakki Wab-benal-Badil Disebut Furkon Pemi Pemisah Melihat Fungsinya Cahaya Disebut Nun Melihat Fungsinya Koran Menghidupkan Jiwa-jiwa Yang mati Disebut Ruh Sehingga Hampir dipastikan Sebenarnya Semua nama itu Rata-rata itu Mangkul Makanya Nabi sering Menghidupkan Saya ini Punya Sekian Nama Beliau Menyebut Ana Muhammad Wa Anah Ahmad Masih Beliau Menyebut Wa Anal Mahi Saya Ini Pelebur Penghilang Yam Khubi Al-Kufra Dengan Saya Ketafiran Menjadi Hilang Wa Anal Akid Saya Ini Penutup Karena Saya Penutup Para Nabi Wa Anal Khashir Saya Ini Khashir Penggiring Karena Nanti Semua Para Nabi Digiring Di bawah Pentiraku Jadi Nabi Juga Punya Sekian Nama Dan Semua Itu Menunjukkan Alam Mangkul Ya Alam Mangkul Nah Sekarang Asmani Babai Nabi Itu Jelas Jika Fiktif Karena Tadi Orang Arab Tahu Semua Semua Orang Khashir Pun Tahu Kalau Di Mekah Ada Babu Bani Saibah Pasti Ada Orang Bernama Saibah Karena Ada Bani Saibah Turunannya Saibah Dan Itu Siapa Abdul Muttal Dan Itu Siapa Abdul Itu Siapa Muhammad Dan Itu Butuh Bukti Artifik Makanya Terus Allah Menjawab Nah Bukti Setelah Ibrahim Kan Ibrahim Akhirnya Kembali Ke Paris Atau Ke Sam Lalu Buktinya Apa Kalau Julianya Ibrahim Itu Ada Di Mekah Nabi Ibrahim Dimaklumatkan Oleh Quran Bahwa Beliau Sempat Nentikan Ini Askan Itu Min Zuryati Bi Wadzin Hu Hiri Risar Ini Intabaiti Kal Muharram Ya Allah Sebagian Anak Turunku Tak Letakkan Di Mekah Itu Kalimat Min Zuryati Itu Kalimat Yang Paling Objektif Ada Kata Min Sebagian Karena Kalau Ibrahim Bilang Zuryati Maka Bohong Karena Ada Isfad Yang Di Palestine Paham Makanya Disebut Min Bahwa Sebagian Anak Ku Tak Letakkan Disini Karena Sebagian Yang Lain Di Palestine Maka Kata Min Zuryati Ini Bukti Bahwa Quran Itu Mujizat Betul Yaitu Memang Faktanya Ibrahim Itu Ada Yang Di Palestine Yaitu Ishaq Ishaq Yang Di Mekah Ismail Maksud Min Zuryati Ibrahim Ibrahim Menyentikan Biwadin Di Lembah Sebab Itu Kakbah Itu Di Cekungan Paling Bawah Bukti Sejarah Jika Membutikan Seperti Itu Mulanya Kulau Senang Kakbah Kena Banjir Bulat Balik Rubah Ini Kulau Senang Karena Senang Dari Segi Cemoan Itu Bukti Empirik Ini Kek Maik Kena Apa Kakbah Rubah Bulat Balik And Kan Gak Rubah Bulat Balik Karena Banjir Orang Susah Nyari Sejarah Ketika Nabi Umur 35 Kakbah Rubah Mergo Banjir Karena Kakbah Itu Di Cekungan Paling Bawah Quran Memaklumatkan Bahwa Kakbah Itu Biwadin Di Cekungan Paling Bawah Itu Ada Jabal Abi Kubas Di Cekung Gunung Kakbah Paling Bawah Nah Karena Kakbah Ini Zaman Nabi Adam Itu Jadi Ketika Adam Mau Hadji Ibrahim Sesuai Panduan Itu Bikin Bangunan Disitu Bisa Kamu Bayangkan Bangunan Di Cekungan Paling Bawah Di Sekeliling Gunung Kan Mesti Kegerojok Seair Makanya Setiap Banjir Itu Kakbah Rubah Apalagi Ya Nggak Ada Semen Nggak Ada Terus Dilapisi Baca Nggak Ada Pasti Rubah Sistri Itu Bagus Bagus Dari Segi Bahwa Ketika Islahkan Kakbah Itu Biwadin Baham Ya Biwadin Jika Sekarang Alhamdulillah Pemerintahan Wahabi Meskipun Gitu Sampai Sekarang Kakbah Itu Dari Mesjid Haram Tetap Kebawah Ya Mesti Apa Kebawah Tetap Di Sekungan Sampai Sekarang Desainnya Kakbah Tetap Ya Kita Di Mesjid Haram Masuk Itu Nanti Kalau Mau Kakbah Perti Turun Ke Bawah Sampai Sekarang Wiling-wilingan Statusnya Kakbah Itu Biwadin Hwiri Dizar In Indah Ketikal Muharram Nah Ini Penting Sehingga Orang-orang Yang Mengingkari Nubuah Pun Percaya Kalau Muhammad Turunan Ibrahim Karena Semua Data Mengarah Itu Jadi Kakbah Kenaik Zain Jadi Hikmah Jadi Allah Kalau Bikin Sesuatu Pasti Hikmah Bisa Baru Era Umar Umar Terakhir Di Kebijakan Dabat Abik Kubes Dijebol Supaya Air Tersalur Keluar Tidak Semuanya Mengarah Ke Kakbah Tapi Itu Bagus Iskiatnya Umar Bagus Tapi Kenapa Zaman Nabi Iskiat Itu Tidak Ada Memang Tidak Perlu Ada Zaman Itu Karena Justru Rubai Kakbah Mergo Banjir Itu Bukti Benar-benar Biwatin Karena Di Cekungan Paling Bawah Maka Rawan Kena Banjir Logika Rasionalnya Kenapa Disitu Ada Zam Zam Karena Logikanya Gampang Secara Umum Meskipun Allah Itu Kuasa Bikin Mujizat Tapi Tetap Ada Nilai Rasionalitas Nilai Karena Kakbah Itu Di Cekungan Terbawah Maka Mata Air Ya Di Situ Bang Makanya Zam Zam Ya Dekat Meskipun Allah Bisa Bikin Air Di Puncak Gunung Tapi Itu Kan Beren Lucu Senormali Sumber Ad Tenggungan Dan Yurah Lucu Banyu Milih Munggalan Yurah Lucu Jadi Allah Itu Meskipun Kuasa Melakukan Apa Saja Tetap Ibadah Ajro Ala Matrodil Adat Atau Ala Mut Torodil Adat Sesuatu Dipikin Sesuai Adat Termasuk Adat Orang Soleh Turunannya Orang Soleh Turunan Soleh Zuryat Badu H Ninggal Berjanji Karena Kitab Berjanji Itu Yang Paling Madhu Nabi Musi Nabi Min Khaisul Ilm Sangat Fanatik Menjawab Gugatan Pada Nabi Dari Setiap Ilmi Terus Beliau Yang Kalau Kita Ahli Sina Kan Yakin Bapak Nabi Sampai Nabi Adam Semuanya Mu'min Kalau Ada Kubu Sebelah Bapak Nabi Min Rokok Itu Pasti Kita Tentang Bagaimana Kamu Katakan Bapak Nabi Kafir Sementara Diliwati Nur Muhammad Itu Sudah Ketemu Nahlar Makanya Logika Yang Dibanggung Bagaimana Nur Muhammad Yang Suci Kemudian Kamu Yakini Lewat Nadis Yaitu Bapak Nabi Kafir Berarti Nur Ini Lewat Suatu Yang Nadis Itu Paradok Makanya Dawid Dawid Bagaimana 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 Bapak Nabi Suci Itu Lewat Nur Yang Itu Nah Terus Ada Beberapa Iskal Kecil Iskal Kecil Misalnya Lalu Bagaimana Dengan Sejarah Yang Populer Kalau Azhar Itu Bapak Ibrahim Sementara Azhar Terkenal Kafir Nah Itu Oleh Ulama Dijawab Ketika Nur Muhammad Masih Di Azhar Itu Dia Belum Kafir Setelah Nur Ini Pindah Ke Ibrahim Pindah Ke Berarti Azhar Melompong Tanpa Nur Muhammad Baru Soro Kafiron Baru Setelah Itu Azhar Menjadi Kafir Jadi Kafir Terlambat Zaman Ditunggu Nur Nabi Itu Tidak Tidak Faham Ya Atau Jawaban Kedua Azhar Dikatakan Bapak Itu Majas Hakikannya Hanya Paman Jadi Ada Jawaban Dua Ulama Yang Satu Menjawab Madama Nur Muhammad Jinsi Azhar Masih Dia Muslim Atau Mumin Ketika Nur Muhammad Sudah Pindah Ke Ibrahim Berarti Azhar Kan Melompong Ini Tersorok Kafiron Atau Sebagian Ulama Azhar Itu Paman Disebut Bapak Itu Majas Tapi Jawaban Itu Menurut Setuju Yang Normal Karena Nanti Corimang Wuzali Zalat Sikoh Bil Alfad Nanti Keribet Orang Kemudian Tidak Percaya Dengan Lafat Karena Setelah Ada Kata Bin Itu Tenant Torah Karena Ada Kemungkinan Majas Kan Terkribet Makanya Banyak Ulama Yang Milih Jawaban Pertama Mada Manur Nabi Azhar Itu Peralian Nur Ibrahim Azhar Barul Kasir Itu Lebih Dampang Tapi Kita Tetap Yakin Mbah Nabi Bapak Nabi Ila Adam Semuanya Mu'min Alasannya Apa Wa Kepala Wasayyidul Akramu Sallallahu Alayhi Wasallam Wasyidatuhul Muntatuh Apa Apa Tuhan Tuhan Gendan 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 Sallallahu Nabi Alayhi Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Abtar Ila Abism Al-Zad Al-Ali Mustad Ir-Raw Faye Al-Bar Al-Bara Al-Bara Bala Ma Anar Lahu Aulah Anar Bala Amin Amin Bala Amin 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 وأسلم وأسلم على النور الموسوخ بالتفضل والأولية المنتكل في الغرر الكريمة والجبا وأستمنح الله تعالى ردوانا يحسل إطرة الطاهرة النبوية ويعم السحابة والأطباء وموالا وأستجدي إداية لسلوك السبل الواضحة الجالية وحفظا من الغواية في هطة الحطاء وهطا وأنشر من كصة المولد النبوي برودا حسانا أبقرية نادما من النسب الشريف إكدا تحل المسامع بخلا وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله ذلك Hai sendirian lebih kondisi semua Alhamdulillah Halo selamat menikmati 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 selamat menikmati